selamat berjumpa lagi untuk pertemuan ke-12 pada mata kuliah bioteknologi nah kali ini kita akan bersama-sama membahas dan mendiskusikan mengenai aplikasi bioteknologi di berbagai bidang bioinformatika jadi kita lebih membahas pengenalan dulu ya apa sih bioinformatika itu dan kaitannya dengan bioteknologi itu bagaimana oke nah apa sih bioinformatika itu kalau dilihat dari asal katanya ya ada bio ada informatika nah jadi bioinformatika ini memang merupakan gabungan antara ilmu biologi dan ilmu teknik informatika atau TI ya jadi pada umumnya bioinformatika ini diartikan atau didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi ya jadi data-data ya di biologi ya makhluk hidup misalkan ini akan dianalisa dan diinterpretasikan dibanding ilmu-ilmu lain yang terkait dengan biologi bioinformatika ini tergolong ilmu yang baru ya karena juga merangkup berbagai macam disiplin ilmu ada ilmu komputernya, matematikanya, fisikanya, biologi, ilmu kedokteran ya nah semuanya ini saling menonjang dan saling bermanfaat untuk bisa menjelaskan fenomena pada masing-masing bidang ilmu tersebut nah jadi istilah kalau dari istilahnya bioinformatik ini mulai dikemukakannya itu pada era pertengahan 1980-an yang mana mengacu pada penerapan komputer dalam biologi tetapi sebenarnya penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika seperti basis data ya pengembangan algoritma untuk analisis sekuens biologi ini sudah dilakukan sejak sekitar tahun 1960-an nah cuma istilah bioinformatiknya itu sendiri yang baru dikemukakan pada tahun 1980 nah apa kaitannya dengan yang kita pelajari di mata kuliah bioteknologi gitu ya nah seperti kita tahu salah satu ciri bioteknologi modern itu kan adanya rekayasa genetika ya atau DNA rekombinan nah perkembangan teknologi DNA rekombinan ini memainkan perang penting dalam lahirnya bioinformatika itu sendiri nah jadi teknologi DNA rekombinan ini ya dia ini memunculkan suatu pengetahuan baru dalam rekayasa organisme yang dikenal dalam bioteknologi nah perkembangan bioteknologi dari bioteknologi tradisional ke bioteknologi modern salah satunya ini ditandai dengan kemampuan manusia dalam melakukan DNA organisme sekuensi DNA dan manipulasi DNA jadi misal sekuensi DNA suatu organisme ya misalkan virus ada virus yang memiliki kurang lebih dari 5000 nucleotida atau molekul DNA atau sekretat 11 gen ini telah berhasil dibaca secara menyeluruh pada tahun 1977 nah kemudian sekuensi seluruh DNA manusia yang terdiri dari sekitar 3 miliar nucleotida banyak sekali ya yang menyusun 100 ribu gen ini dipetakan saat itu dalam waktu 3 tahun nah ya jadi saat ini nih terdapat banyak sekali ya miliaran data nucleotida yang tersimpan dalam database DNA jadi ada gen bank ya gen bank gen bank atau bank gen di Amerika Serikat yang didirikan sekitar tahun 1982 nah jadi dari penjelasan-penjelasan tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya dimana bioinformatika ini adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi data biologis ya contoh-contoh topik di bidang ini itu kaitannya dengan basis data untuk mengelola informasi biologis penjajaran sekuens ya atau sekuens penjajaran sekuens-sekuensnya kemudian prediksi struktur untuk meramalkan atau memperkirakan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA analisis phylogenetic dan analisis ekspresi gen kalian bisa bermain-main nanti mencari tahu ya nanti di slide-slide berikutnya ada bagaimana peramalan dari bentuk-bentuk protein itu salah satunya di NCBI ya nah jadi bioinformatika ini memang mengawinkan antara TI ya teknik informatika teknik bioinformatika dengan bioteknologi nah lagi-lagi kaitannya dengan bioteknologi modern ya yang mana bioteknologi modern itu mulai muncul sekitar tahun 70-an yang mana diawali dengan adanya pengembangan teknologi DNA rekombinan ini harus kalian garis bawahi ya mengenai bioteknologi modern nah setelah 20 tahun ya ternyata wow banyak sekali data biologis gitu ya yang bisa diketahui dari berbagai macam diketahuinya susunan sekuens DNA gitu ya DNA-DNR kombinan yang direkayasa ini melalui PCR dan lain sebagainya wah banyak sekali nih datanya nah sehingga ledakan informasi tersebut ya data-data sekuen DNA dari pembacaan genom yang sangat banyak ya data sekuen struktur protein data transkripsi RNA ini akhirnya mendorong sebenarnya berawal dari kebutuhan ya wah ini data-data ini informasi ini harus bisa diterjemahkan dalam sebuah seperti kode gitu yang kemudian nanti bisa diinterpretasikan nah ini akhirnya lahir lah bioinformatika ini jadi untuk mengorganisasi dan menganalisis data-data tadi ya menjadi sebuah informasi biologis yang bermakna yang bisa diterima oleh semua ilmuwan ataupun peneliti di bidang terkait seperti itu nah ini ya bisa dilihat ya tadi kan bioteknologi oh ini maksudnya bioinformatika ya bukan bioteknologi sorry benerin dulu bio informatika jadi bioinformatika ini dilatar belakangnya oleh ledakan data ya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya nah sehingga butuh database DNA nih pada genbank ya nah ini terutama yang dikelola oleh NCBI atau National Center for Biotechnology Information di Amerika Serikat nah ini perkembangannya ya dari awal 94 ke 2006 itu luar biasa peningkatannya karena diketahui banyak sekali bahasa-bahasa pasangan bahasa dari berbagai data biologis ya makhluk hidup mulai dari virus bakteri protozoa manusia hewan tumbuhan dan lain sebagainya nah ini kalau tadi dari ini sampai 2006 nah ini yang sampai 97 ya kalian bisa kalau temukan yang sampai 2020 bisa dilihat intinya semakin tahun itu data banknya ini bahasa nukleotida yang ada di bank data itu semakin banyak semakin meningkat ya karena yang diteliti juga semakin banyak PCR semakin mudah mudah tadinya kan terbatas ya hanya pada negara-negara tertentu sekarang sudah bisa diakses oleh banyak orang nah sehingga genbank juga pasti akan bertambah ya ini ya jadi komponen-komponen bioinformatik itu ya data biologi tadi berupa sekuen-sekuen DNA protein ya kemudian dengan penggunaan bagaimana data tersebut bisa dianalisis kemudian diinterpretasikan melalui bantuan komputer ya komputer ini kan dalam mengelola data tadi menggunakan algoritma-algoritma ya yang pasti sangat rumit jadi disini memang melibatkan juga ilmu matematika ya khususnya algoritma ini nah apa saja nih peluang bioinformatika jadi bioinformatika ini ya memang awalnya lahir inisiatif para ahli komputer ya berdasarkan AI artificial intelligence ya kecerdasan buatan ini bagaimana semua yang ada di alam ya gejala-gejala yang terjadi di alam ini bisa dibuat kok secara artificialnya bisa dibuat kok simulasinya ya dari apa yang ditemukan gejala-gejala di alam nah hanya untuk mewujudkan apa namanya artificial tadi simulasi tadi perlu nih data-data yang menjadi kunci penentunya ya nah kalau data biologis tentu kuncinya ada di dimana di DNA atau RNA-nya ya sebagai blueprint dari mahluk hidup itu sendiri jadi sifat-sifat segala fenotipnya ya genotipnya adanya tersimpannya di DNA atau RNA ini nah sehingga efeknya ya bioinformatika ini sangat penting sekali dalam manajemen data dunia biologi dan kedokteran modern kenapa kedokteran modern nah iya kan banyak penyakit-penyakit yang memang terkaut ya pada DNA atau RNA bisa ketahuan dimana sih penyakit ini berawal gitu ya atau bagaimana pengobatannya jadi ada yang rusak di gen tertentu maka ada terapi gen di sana gitu ya jadi sangat-sangat berpengaruh penting sekali nah perangkat utama bioinformatika ini ya tentu ya program softwarenya dan juga ketersediaan internet nah kemudian gimana dengan teknologi DNA kombinan yang mana ini menjadi dasar ya dalam tadi adanya ter apa ya terkumpulnya data-data ya yang nantinya akan di kumpulkan kemudian dianalisis dalam bioinformatika sendiri nah teknologi DNA kombinan ini kan memunculkan ya suatu pengetahuan baru dalam rekayasa genetik organisme yang mana ini dikenal dengan biotehnologi khususnya biotehnologi modern jadi ada data-data asli ya DNA yang memang itu merupakan DNA bahasanya DNA yang memang nenek moyang ya nah kemudian dengan banyaknya rekayasa genetika organisme tertentu ini juga akan memunculkan data-data baru ada perubahan urutan sekuensi yang baru nah ini harus juga di data ya karena nanti bisa seperti yang kalian pelajari salah satu mungkin akibat dampak dari biotehnologi modern itu kan adanya erosi erosi gen gitu ya artinya polusi atau polusi gen jadi gen-gen yang sudah ada yang asli itu kemudian berubah gitu ya karena adanya rekayasa genetika nah ini untuk mengetahui untuk bisa tahu untuk bisa tetap melestarikan gen-gen asli bawaan itu dengan apa ya dengan menyimpan datanya sehingga bisa diselamatkan nih organisme-organisme yang memang dia merupakan organisme asli tanpa adanya rekayasa gitu ya nah gitu ya jadi di 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 perkembangan biotehnologi modern itu lagi-lagi diulang-ulang disini ya karena ini menjadi dasar dari bagaimana kaitannya biotehnologi dengan bioinformatika itu ya nah disini adanya munculnya kemampuan manusia melakukan analisi DNA sequencing DNA mereka ya saat memanipulasi DNA inilah perubahan gitu ya biotehnologi dari tradisional ke biotehnologi modern dan disini terjadi ledakan data yang mana membutuhkan adanya pengumpulan data dari data-data tersebut bisa tersimpan bisa dianalisis bisa di interpretasi oleh semua kalangan bisa menjadi data yang ini ya data yang bermakna gitu ya data yang bermakna sequencing DNA ya ini kita mengingat kembali ya sequencing DNA itu contohnya aja misalkan suatu virus ya nah ini tadi sudah disinggung nih di awal nih nah ini suatu virus ya itu ada memiliki dia memiliki 5.000 nukle tidak atau sekitar 11 skin itu dibacanya berhasil itu secara menyeluruh di tahun 1977 ya sedangkan untuk sekuens genom ya seluruh DNA manusia itu butuh waktu 3 tahun nah ya seperti juga di kemuwakan di awal istilah bioinformatik mungkin dikenal mulai di kemukakan ya pada tahun 1980 tapi sebenarnya penerapannya itu sudah mulai di tahun 1960 ya jadi seperti pembuatan pangkalan data pengembangan algoritmanya dan analisis sekuensi biologinya ini memang dimulainya di Amerika Serikat ya nah tahun 70-an ini pangkalan data sekuensi DNA ini dikembangkan juga selain di Amerika ada juga di Jerman ya pada laboratorium biologi molekuler Eropa gitu ya ini urutan yang tadi mungkin disampaikan di awal ya jadi tahun 70-an kan tadi penemuan teknik sekuensi DNA-nya ya yang menjadi awal nih landasan ludakannya jumlah sekuensi DNA yang kemudian diungkapkannya ini pada tahun 80-an sampai 90-an nah akhirnya muncul tuh proyek-proyek pemetaan ginom-ginom semua makhluk hidup ya nah akhirnya lahirlah bioinformatika ini mulai diungkapkan pertama kali di tahun 80-an ya ini yang memperkenalkannya itu Paulien Hugbe nah saat itu juga kan internet itu baru mulai ya mulai mulai-mulai mulai menjadi suatu kebutuhan di seluruh bidang membantu kebutuhan di semua bidang kehidupan nah termasuk di basis data biologis ini ya sehingga berkembanglah bioinformatika tersebut nah banyak program-program aplikasi nih yang akhirnya menyebar melalui internet ya digunakan para ilmuwan bisa mengakses programnya kemudian banyak pengembangan-pengembangannya ya jadi kalau ada yang sudah sekuensi DNA oh yang ini sudah ada rekayasannya di bagian ini kalau bagian ininya bagaimana ya gitu pun dengan perkembangnya marker-marker untuk melihat sekuensi DNA misalkan hanya bagian tertentu ya kayak marker ini mikrosatelit ya dan lain sebagainya ya ini ya jadi bagaimana kemajuan bioinformatika ini karena memang proyek-proyek genom ya seluruh makhluk hidup di dunia ini mulai dipetakan gitu ya untuk apa banyak sekali kebutuhannya ya jadi kalau misalkan si mahluk hidup itu yang genomnya di apa diurutkan gitu ya mau diketahui misalkan dia patogen ya maka bagaimana bisa mengatasi patogen tersebut gitu ya atau menghilangkan patogenitasnya kalau misalkan dia punya gen gen khusus gitu ya gen yang unik misalkan ada beberapa manusia hidupkan yang punya gen memancarkan cahaya nah itu di sebelah mana nih gen yang sebelah mana gitu ya urutan nukleitida yang mana nah mungkin ini bisa menjadi suatu apa ya terobosan gitu misalkan untuk mendeteksi cancer mendeteksi tumor gitu ya jadi kalau ditemukan cancer atau tumor hidup manusia akhir bisa memendar oh ya berarti disitu ada ataupun infeksi bakteri dan lain sebagainya jadi banyak sekali manfaatnya ya nah ini genom manusia itu selesainya itu pada tahun 2001 ya jadi genom manusia ini terdiri dari 2,91 juta besper atau pasangan basah ya hampir 3 juta nah plasmodium juga sudah dibaca dan makhluk hidup yang lain ya nah ini pekerja di bidang bioinformatika ini juga memastikan informasi biologis itu selalu tersedia melalui pengawasan kualitas pemeriksaan silang dan standarisasi untuk selanjutnya bisa dicari dengan mudah jadi gak sembarang semua data bisa dimasuk-masukin sembarang orang ya tetapi disini ada pengawasannya pemeriksaan silang betul tidak ini data yang dihasilkannya valid data yang dihasilkannya berdasarkan penelitian yang memang sudah settle ya ya jadi gak sembarangan nah ini beberapa penerapan bioinformatika nah ini nih basis data sequence biologi kalian bisa cek di gen data biologi DNA analyzer ya ada programnya nah ini misalkan urutan bahasanya seperti ini nih nah ini bisa dilihat gitu ya nah nanti ini arahnya ke konservasi juga yang kalian nanti di artikel bahas ya mengenai bagaimana penerapan bioinformatika ini ke arah konservasi ya nah kemudian penjajaran sequence ini banyak nih makhluk hidup yang sama aja itu perbedaan sequence-nya itu bisa banyak sekali perbedaannya ya pengalaman saya itu kan pernah meneliti mengenai kerbau ya antara kerbau satu kerbau dua tiga empat ada satu wilayah itu bisa dilihat dari penjajaran sequence itu perbedaan dia di mana di pasangan basa yang mana berapa perbedaannya kemudian nanti juga disamakan dengan ini pasangan data atau gen dari nenek moyangnya nah itu artinya sejauh mana filogenetiknya nanti diketahui ya nah itu arah konservasi ke sana kemudian prediksi struktur protein 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 tertentu tau kan ada sekuensnya gitu ya leukosin sitosin tryptrofan gitu ya nah ini kan beda-beda setiap protein strukturnya kira-kira seperti apa oh seperti ini nah itu kalian bisa lihat di NCBI ya untuk prediksi struktur proteinnya oke sebentar oke penyangkannya jatuh ya gede-bug oke ini bidang yang terkait bioinformatika nih nah ini molekular biofisik ya di Berkeley nah begini nih pekerjaan bioinformatika ya bagaimana struktur-struktur protein struktur DNA diamati kemudian diterjemahkan menjadi dengan algoritma gitu ya kemudian bidang lainnya itu adalah medical informatic concentration ya electronic medical record nah jadi di negara-negara yang sudah maju ini kan semua terdata ya biometrik kemudian pola dari ini ya pembuluh darah vena facial recognition ya medical imaging nah ini data-data medical record ini tersimpan gitu ya nah sehingga bisa diketahui semua medical recordnya setiap orang jadi kalau ada kebutuhan atau misalkan bisa membantu yang lain atau bahkan butuh pengobatan itu lebih mudah gitu ya nah ini bioinformatik itu kan kaitannya dengan pangkalan data ya jadi data-data terkumpul di bioinformatik ini pangkalan data primer itu digunakan untuk menyimpan sekuens primer asam nukleat dan protein sedangkan pangkalan data sekunder ini digunakan untuk menyimpan motif sekuens protein sedangkan yang terakhir pangkalan data struktur ini untuk menyimpan data struktur protein dan asam nukleat nah ini penjabaran pangkalan data primernya nih jadi untuk sekuens asam nukleat itu adanya di pertama genbank seperti di awal ini memang yang mengawalinya di Amerika Serikat kemudian kan muncul di Eropanya itu tadi di Jerman IMBL ini European Molecular Biology Laboratory di Eropa kemudian ada di Jepang di DBG DNA Data Bank of Japan nah jadi ketiga pangkalan data ini data-data yang sumbernya gitu ya saling bekerjasama dan saling bertukar data secara harian sehingga keluasan cakupan masing-masingnya itu bisa diketahui bisa saling menambahkan atau bahkan ini yang kurang disini nih siapa yang bisa meneliti misalkan dan seperti itu ya nah dari mana sumber dari data sequence asam nukleat ini ada yang peneliti individual ada memang proyek sequencing genom ya seperti yang proyek manusia itu kan itu proyek ya proyek besar kemudian juga pendaftaran patent nah ini gak sembarangan ya melalui pengawasan dan cek and recheck seperti itu nah selain berisi sequence asam nukleat entry dalam pangkalan data sequence asam nukleat ini informasinya mengenai jenis asam nukleatnya ya DNA atau RNA 6 organisme sumber asam nukleatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sequence asam nukleat tersebut jadi data penting ini contoh pangkalan data penting ya untuk menyimpan sequence primer protein itu ada peer protein information research di Amerika Serikat di Swiss Prod di Eropa ya nah di Eropa ini ada dua tuh nah ini ketiga pangkalan data yang ini ini digabungkan ya dalam Uniprod nih ini didanai terutama oleh Amerika Serikat ya pangkalan data primer tadi kan yang pertama Genbank ya ini dioperasikan oleh NCBI kalian bisa akses website-nya NCBI ya nah ada lagi ini online medelian inheritance in men women nah ini encyclopedia gen-gen manusia untuk penyakit genetik ya jadi penghubung untuk entry gen pada gen bank dan literatur ilmu pada informasinya itu gen-gen manusia yang complete dan paling baru silahkan kalian searching masing-masing ya ada juga PDB tadi protein data bank ya ini model struktur protein dan asam nukleatnya ada pugmate kalian kalian coba cari saja ya nah tadi uniprot satuan tiga tangkalan data tadi juga kalian coba bisa cari di website-nya nah ini ya dari masing-masing tadi alamat-alamat yang kalian bisa kunjungi untuk menggali atau memuaskan rasa ingin tahu misalkan ya nah ini bisa diakses di alamat-alamat ini kemudian untuk tools-nya ya alat bioinformatika itu ada macam-macam juga nih ada Blast Basic Local Aliment Search Tool ya jadi ini memungkinkan nih untuk tools ini misalkan mencari sekuens asam nukleat atau protein dengan sekuens tentu yang dimiliki jadi misalkan seorang ilmuwan sedang penelitian gitu ya kemudian sudah dapat nih sekuens tertentu gitu ya nah dia mau cari nih yang mirip gitu ya atau yang dekat nih maka bisa melalui penelusuran Blast ini jadi nanti akan kelihatan atau akan didapatkan gen sejenis gitu ya pada beberapa organisme nah ini tools yang lain ada PDB nah untuk kendala dari bioinformatika itu para ilmuwan itu masih ada kesulitan sih untuk menemukan semua gen dari organisme jadi bagaimana mengidentifikasi dan menjelaskan dengan gengin tersebut itu ketika membandingkan kemiripan DNA atau proteinnya itu masih masih adalah kesulitannya meskipun lebih banyak sudah diketahuinya ya ya itu jadi secanggih-canggihnya komputer bisa membuat informatika ini menjadi sebuah peluang gitu ya untuk bisa mengatasi berbagai kesulitan yang mungkin masih ditemui di persoalan-persoalan biologis mungkin terutama di kesehatan itu ya di kedokteran yang berhubungan dengan penyakit-penyakit baik itu di hewan pembuhan maupun manusia nah ini dengan adanya data-data sekuensi ini akan lebih memudahkan gitu ya dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini ya jadi itu pengenalan mengenai bioinformatika nah untuk tiga minggu ke depan kalian kalian lebih menyoroti bagaimana penerapan bioinformatika ini dalam konservasi ya baik ada konversi hewan tumbuhan dan bakteri ya mikroba ya nah itu hal-hal itu bagaimana sih bioinformatika ini berperan ya jadi misalkan analisis gen kura-kura misalnya ya menggunakan apa nah itu nanti bisa kelihatan arahnya ini ke konservasi bagaimana kita mengetahui oh ini nih kura-kura ngasih begini sekuensi DNA-nya dan lain sebagainya jadi itu yang akan dibahas ya mungkin kita cukupkan dulu untuk materi kali ini kalian bisa baca lebih banyak ya banyak sekali artikel-artikel terkait nah ini hanya sebagai pengantar selanjutnya jangan lupa setiap kelas membuat resum dari materi ini ya nanti seperti biasa di upload di grup kelas dan juga di google classroom ya sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati